Tuhan bersamamu dan bersama-Mu Inilah Injil Suci menurut Santo Markus Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus Dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea Di tengah-tengah daerah Dekapolis Disitu seorang membawa kepadanya Seorang tuli dan gagap Dan memohon supaya Yesus Meletakkan tangannya di atas orang itu Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak Sehingga mereka sendirian Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu Lalu meludah dan meraba lidah orang itu Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata Evata artinya terbukalah Maka terbukalah telinga orang itu Dan seketika itu juga Terlepas pulalah pengikat lidahnya Lalu ia berkata-kata dengan baik Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada disitu Supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga Tetapi semakin dilarangnya Mereka semakin luas Semakin luas mereka memberitakannya Mereka takjuk dan tercengal Dan berkata Ia menjadikan segala galanya baik Yang tuli dijadikannya mendengar Yang bisu dijadikannya berbicara Demikianlah sabda Tuhan Berpujilah Kristus Sudara sekalian hari ini kita melanjutkan perjalanan kita Di perjanjian lama Drama kisah Raja Salomo Dan pada hari ini kita mendengarkan seorang yang bernama Yeroboam Siapa sih Yeroboam ini Yeroboam ini nanti akan bertanggung jawab Atau menjadi seorang yang bertanggung jawab atas terpecahnya Kerajaan Israel Dikatakan bahwa dia akan memimpin 10 suku Israel Memberontak melawan Raja Salomo dan keturunannya Jadi hari ini kita melengarkan nubuat Nubuat Nabi Siapa Ahijah Yang mengatakan, menggunakan simbol kain Kain yang terkoyak menjadi 12 bagian 10 bagian ini akan menjadi milik Yeroboam Namun pertanyaan yang lebih fundamental adalah Kenapa terjadi pemberontakan Kenapa kerajaannya Daud Yang dipimpin Salomo akhirnya menjadi pecah Menjadi 2 bagian Kisahnya kita bisa dengarkan sebenarnya kemarin Kemarin berbicara tentang Bagaimana Raja Salomo ini tidak setia kepada Allah Israel Apa yang sebenarnya terjadi Ya sebenarnya Raja Salomo ini kan Raja yang bijaksana Dan supaya kondisi kerajaannya stabil Kondisi kerajaannya bisa maju secara ekonomi dan politik Salah satu strategi yang dia gunakan Adalah menikahi Putri-putri dari kerajaan-kerajaan Di sekitar Israel Itu menjadi strateginya Sehingga dikatakan jumlah Istri plus selir dari Raja Salomo ini ada berapa? Ada seribu Ada seribu Wah luar biasa sekali ya Kalau ketemu istri yang pertama hari ini Mungkin baru ketemu lagi dengan istri yang pertama setelah 3 tahun Saking banyaknya Nah Ini menjadi masalah besar kemudian Kenapa? Bukan hanya masalah poligaminya Ya poligami sendiri memang bermasalah ya Karena ini bertentangan dengan rencana Tuhan Di kejadian 1 dan 2 Satu wanita satu pria Kalau kita belajar kitab suci juga Bagaimana kisah-kisah Dari Abraham dan seterusnya Poligami ini pasti Menjadi sebuah masalah Tapi masalah yang lebih serius lagi Adalah bagaimana Untuk menyenangkan istri-istrinya ini Salomo mengizinkan Ya mengizinkan Penyembahan Dewa Dewi Atau penyembahan berhala Yang berasal dari Ya Negara istri-istrinya ini Masuk ke Israel Ya Pernikahan ini Pernikahan ini politik dan ekonomi Baik secara politik Tidak ada perang ya Relasi lancar dengan negara-negara lain Secara ekonomi juga baik Ya relasi ekonomi baik dan bertumbuh Tetapi Tidak Secara rohani Dan ini sangat Bertentangan mirisnya Bertentangan dengan apa yang dilakukan Oleh Saul Dan juga oleh Daud Saul dan Daud ini ya orang-orang berdosa juga Tapi mereka juga orang yang fokus Mencintai Tuhan Berhala-berhala disingkirkan Dari tanah Israel Daud juga orang berdosa Dia terlibat dalam perselingkuhan Perzinahan dan pembunuhan bahkan Tapi saat dia ditegur Oleh Nabi Nathan Dia bertobat Karena dia mencintai Tuhan Berbeda dengan Salomo Dia tidak hanya membawa Berhala-berhala masuk kembali ke Israel Saat dia ditegur Tuhan pun Dia tidak mau bertobat Sehingga konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebagai seorang raja Seluruh negara Seluruh rakyat Kena efeknya Seluruh rakyat mendarita Dan saat dia meninggal Terjadilah pemberontakan Dan kerajaan Israel Pecah Rumah-rumah apakah Mendahulukan kepentingan ekonomi Dan juga politik itu buruk Apakah ekonomi dan politik itu buruk Jawabannya juga enggak Karena politik dan ekonomi Terlahir dari kodrat manusia Kata ekonomi Itu dari bahasa Yunani Oikos Nomos Suster artinya apa? Oikos, nomos Tahu ya Oikos, rumah Nomos, hukum Hukum yang mengatur rumah tangga Mengatur manusia untuk hidup Begitu juga dengan politik Politik dari politikos Polis Kota Setelah rumah tangganya diatur dengan baik Kemudian kotanya Atau masyarakatnya diatur dengan baik Dua hal ini baik Kalau Semuanya bertuju kepada Atau berorientasi Kepada Tuhan Makanya kalau kita ingat Bacaan di awal Minggu Salah satu pesan dari Tuhan Kepada Salomo Adalah Pesan Daud kepada Salomo adalah Untuk hidup menurut ketetapan Tuhan Dan ini yang tidak dilakukan Dan efeknya Adalah terjadi kehancuran Bagaimana kepentingan ekonomi Dan politik Ini bertentangan Dengan Apa yang sesungguhnya Sesungguhnya diinginkan Tuhan Saat Tuhan tidak lagi menjadi prioritas Tapi hanya kepentingan politik dan ekonomi Efeknya semua berantakan Jadi ini pesan yang sangat indah buat kita ya Kadang-kadang kita lebih mendahulukan Kepentingan ekonomi Kepentingan politik Seharian kerja Wah cari uang ya Cari cuan Ya penting Tapi hari Minggu Bukannya ke gereja Malah cari uang lagi Sehingga kita pun diperbudak Diperbudak oleh kekuatan ekonomi Kenapa enggak ke gereja hari Minggu Wah iya saya takut ke gereja kena COVID Padahal Senin sampai Sabtu Kerja Relasi dengan orang Di pasar segala macam Ketemu orang enggak takut Jadi kita lihat bagaimana Seringkali kita lebih mendahulukan Kepentingan-kepentingan ekonomi Dan politik Daripada Tuhan Sekali lagi Tuhan Sekali lagi ekonomi dan politik Bukan jahat ya Tapi bagaimana kita Mengorientasikan ini Untuk membantu kita Lebih dekat lagi Dengan Tuhan Jangan sampai Ekonomi Politik Menjadi Tuhan kita Menjadi berhala baru Buat kita Tapi bagaimana mereka Menjadi sarana Agar kita semakin dekat Dengan Tuhan Semakin melayani Tuhan Hari ini juga gereja Merayakan Memperingati Bunda Maria Lordes Dan juga dalam kesempatan ini Gereja juga memperingati Hari orang sakit sedunia Dan kita mohon Doa dari Bunda Maria Dari Lordes Untuk kesembuhan Dari orang-orang Yang sedang sakit Pada hari ini Sehingga mereka pun kembali Memuliakan Tuhan Amin